Gadis remaja yang diculik untuk dijadikan hewan peliharaan Pada bulan Maret tahun 2018, lebih dari 400 orang berkumpul untuk menonton persidangan Kabu Terauchi yaitu seorang pria yang ditangkap karena menculik seorang gadis muda selama kurang lebih 2 tahun Kabu Terauchi Lahir pada tahun 1993 dari keluarga kaya, ayahnya bekerja di perusahaan besar yang membuat alat-alat keamanan berteknologi tinggi sehingga ayahnya ini mampu memberikan fasilitas apapun untuk Kabu Terauchi Walaupun dia dikenal sebagai siswa yang cerdas, dia juga merupakan anak yang kesepian diasingkan, tanpa teman, dan tidak mengikuti klub-klub atau komunitas di sekolahnya yang akhirnya dia hanya menghabiskan kesendiriannya dengan duduk di depan komputer, baca manga, dan kegiatan otaku lainnya Setelah lulus dari SMA, Kabu melanjutkan sekolahnya di Universitas Shiba yang merupakan salah satu kampus bergensi di Jepang dia juga pergi ke Kanada untuk belajar menjadi pilot dan berhasil mendapatkan lisensinya hanya dalam 4 bulan belajar Terlepas dari prestasinya yang begitu unggul di bidang akademik Kabu ternyata menyimpan rahasia besar yang mana dia mengaku bahwa sejak SMP dia mulai terobsesi untuk mencari gadis yang lebih lemah darinya untuk dijadikan objek eksperimen Sejak itulah dia mulai mencari gadis untuk diculik dan berhasil ketika dia baru pulang beberapa bulan dari Kanada Penculikan Ana Saito adalah gadis berusia 13 tahun pada saat diculik yang berasal dari prefektur Saitama Gadis yang menyukai balet ini dikenal sebagai gadis yang ceria, baik hati, dan sangat dekat dengan kedua orang tuanya Seperti biasa, Ana yang pulang sekolah sekitar jam 4 sore seharusnya sudah berada di rumah Tapi ketika orang tuanya tiba di rumah, mereka tidak melihat Ana dan menemukan sebuah surat di depan pintu rumahnya Yang berisi, aku ingin istirahat dari sekolah dan rumah Jadi aku akan menginap di rumah temanku, tolong jangan cari aku Orang tuanya yang kaget menelpon semua teman Ana dan pihak sekolah Tapi gak ada satupun yang melihat atau tahu keberadaan Ana Kemudian salah satu tetangga mereka mengatakan kalau dia melihat Ana ketika pulang sekolah Tapi Ana belum sempat masuk ke dalam rumah Dia didatangi seorang pria yang kira-kira berusia 20 tahunan Orang tuanya lalu melaporkan hilangnya Ana secara resmi ke kepolisian Polisi yang menerima laporan itu lalu melakukan pencarian terhadap Ana Saito Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polisi sama sekali belum menemukan petunjuk apapun terkait dengan hilangnya Ana Polisi hanya menemukan sebuah cap di atas surat dengan kode yang berasal dari kota Chiba Dan membuat orang tua Ana semakin panik karena bahkan mereka gak punya kerabat di prefektur Chiba Pulang Polisi memperluas pencarian Ana Saito hingga ke kota-kota tetangga Banyak poster dengan wajah Ana disebarkan di setiap jalan Berharap ada orang yang melihatnya di suatu tempat Akan tetapi beberapa bulan bahkan hingga 2 tahun kinerja polisi itu gak ada menghasilkan apapun Polisi juga udah mager, gabut, dan hopeless untuk bisa nemuin Ana Tapi orang tuanya gak pernah nyerah dan terus mencari Ana dengan yakin bahwa Ana masih hidup dan akan pulang suatu saat nanti Suatu ketika, tepat 2 tahun setelah hilangnya Ana, sekitar bulan Maret tahun 2016 Ibunya menerima telepon dari seorang wanita yang terdengar seperti Ana Dan ternyata benar, itu adalah Ana yang menelpon ibunya dari telepon umum di sebuah stasiun di Tokyo Ana meminta ibunya menjemputnya dan ibunya menyuruh Ana meminta bantuan keamanan security station sebelum Ana dijemput polisi Ibunya yang kaget dan bahagia melihat anaknya yang hilang selama 2 tahun tanpa kabar Muncul dengan keadaan sehat tanpa ada luka sedikitpun Manipulasi Setelah Ana ditemukan dan diamankan dengan penjagaan polisi Ana menceritakan semua detail tentang dimana dia selama ini dan apa yang terjadi padanya Ana bersaksi bahwa 2 tahun yang lalu ketika dia pulang sekolah Seorang pria dengan mobil putih yang mengaku sebagai pengacara mendatanginya Dan mengatakan akan menyelamatkan Ana dari orang tuanya Pria tersebut bercerita bahwa orang tua Ana akan bercerai dan dia akan menjadi pengacara mereka Dia mengatakan kalau keluarga Ana memiliki banyak hutang dan harus segera melunasinya Dengan cara membunuh Ana dan menjual organ tubuhnya Ana yang masih berusia 13 tahun pada saat itu tidak bisa berpikir jernih percaya dan mengikuti pria tersebut ke apartemennya Kenapa pria ini bisa meyakinkan Ana sehingga Ana bisa dengan mudah untuk dibawa? Pertama sebelum melakukan penculikan pria ini sudah berminggu-minggu mengawasi dan mengikuti Ana Dan bahkan menemukan nama lengkap Ana tertulis di fas bunga di halaman rumah mereka Dia juga melakukan riset tentang keluarga Ana sehingga dia bisa dengan mudah menyebutkan nama lengkap kedua orang tuanya dan terdengar meyakinkan Kedua dia membuat sebuah rekaman palsu yang terdengar Seperti suara ayah Ana yang mengatakan tentang rencana pembunuhan dan menjual organ Ana di pasar gelap Hari-hari Ana Selama 2 tahun kabuni terus mencuci otak Ana dengan terus meyakinkan kalau orang tuanya ini telah menelantarkan Ana Tidak dibutuhkan lagi dan bahkan akan dibunuh Dan dengan taktik seolah-olah dia menjadi pahlawan atas penderitaan yang dialami Ana Selama 2 tahun Ana terkunci dari luar dan harus tinggal di dalam kamarnya Tapi tau gak sih? Yang aneh adalah kabu ini juga terkadang membiarkan Ana sendirian tanpa pengawasan Memberikan Ana akses internet, TV, water heater buat mandi, dan fasilitas-fasilitas yang gak mungkin didapatkan dari penculik kebanyakan Pokoknya semua kebutuhan Ana dipenuhi oleh kabu yang memang berasal dari keluarga kaya Bahkan kabu gak pernah sekalipun melakukan kekerasan atau pelecehan kepada Ana Sebenarnya apartemen kabu ini memiliki balkon yang menghadap ke jalan ya guys Ana juga sering ditinggal sendiri tanpa pengawasan Kabu juga sehari-hari pergi kuliah atau bekerja kayak gak ada kejadian apa-apa Dan bahkan terkadang membiarkan Ana tanpa mengunci pintu Tetangganya bahkan gak pernah tahu kalau ada wanita yang diculik di apartemen itu Mereka gak pernah dengar suara berisik atau teriakan minta tolong Dan bahkan kabu dan Ana sempat pindah apartemen dari Chiba ke Tokyo Pulang Meskipun Ana tidak mengalami kekerasan dan mendapatkan fasilitas yang mencukupi Sebenarnya Ana juga beberapa kali mencoba untuk kabur dan melarikan diri Ketika Ana berada di sebuah taman Dia meminta bantuan dari seorang ibu yang terlihat sedang mengurus anaknya Tapi ibu tersebut menolak dengan alasan gak mau berusaha dengan hal-hal seperti itu Dia mencoba meminta bantuan kepada wanita lain Dan kembali menerima alasan yang sama Karena alasan-alasan itu Ana semakin percaya bahwa ternyata dia memang ditelantarkan oleh orang tuanya Dan memutuskan kembali ke apartemen kabu Suatu ketika, dua hari sebelum Ana berhasil kabur Tanpa sengaja Ana melihat berita di internet Kalau dia sedang dicari oleh orang tuanya Ana juga melihat laporan resmi tentang kehilangan dirinya Dan ini mendorong dia untuk kembali percaya bahwa ternyata Orang tuanya ini menyayangi dia dan mencarinya dalam dua tahun terakhir Pada hari di mana Ana memutuskan untuk kabur dari apartemen tersebut Dia menemukan uang 500 yen di dalam kamar Pada hari itu, kabu juga kebetulan pergi ke kombini Untuk membeli peralatan mandi dan percaya kepada Ana Dengan pergi tanpa mengunci pintu Dengan modal 500 yen tadi, Ana pergi ke stasiun Dan menelpon ibunya menggunakan telpon umum Polisi mendengar berita tersebut Langsung menuju apartemen kabu untuk menangkapnya Akan tetapi, kabu tidak pernah pulang ke apartemennya Setelah mengetahui kalau Ana telah kabur meninggalkannya Dan polisi menyebarkan poster wajah kabu Untuk membantu pencarian Penangkapan dan Hukuman Keesokan harinya, seorang pengantar surat menelpon para medis Untuk meminta bantuan karena dia bersama seorang pemuda Yang berjalan sendirian tanpa arah Dengan baju berlumuran darah Pemuda itu bilang kalau dia baru saja mengalami Kecelakaan mobil di sebuah hutan Dia dibawa ke rumah sakit dan menerima perawatan Tapi pihak rumah sakit sadar Kalau dia adalah orang yang sama Yang sedang dicari oleh polisi Kemudian pihak rumah sakit Mengkompirmasi identitas kabu Dan melaporkannya ke polisi Setelah menerima perawatan, kabu pun akhirnya ditangkap Kepada polisi, dia mengaku telah menculik Ana Setelah Ana kabur, dia merasa panik Dan berusaha mengakhiri hidupnya Tapi gagal Dia juga mengaku mencoba memanipulasi pikiran Ana Dengan melakukan pencucian otak Untuk menanamkan kebencian kepada orang tuanya Agar Ana mau tinggal bersama kabu Dia juga menjelaskan kalau rencana penculikan itu Sudah ada dalam pikirannya Bahkan bertahun-tahun sebelumnya Sejak dia masih SMP Tahun 2016, kabu menjalani sidang pertamanya Atas kasus penculikan Ana Saito Kabu merasa terguncang menghadapi kenyataan Bahwa ternyata yang dia lakukan Bisa menjeratnya dalam hukum Kabu mengaku bahwa dia menculik dan merawat Ana Selama beberapa minggu pertama Tapi setelah itu Ana dengan sukarela hidup dan tinggal bersamanya Dia gak pernah sekalipun berniat menyakiti Ana Dan mengaku menjadikan Ana sebagai Objek eksperimen dengan mencuci otak Serta menjadikan Ana seperti hewan peliharaannya Untuk menemani dirinya yang kesepian Dan dari pengakuan tersebut Polisi memutuskan untuk memeriksa kejiwaannya Dan hasil evaluasi tersebut Menunjukkan bahwa kabu didiagnosa Mengidap penyakit skizofrenia Atas dasar inilah Pengacaranya meminta agar kabu Tidak ditahan secara pidana Karena dia mengalami penyakit mental Yang memicunya melakukan semua itu Bahkan penyakit tersebut sudah diidap Sejak dia SMP Tapi Hakim Ketua Satomi Matsubara Menolak permintaan tersebut Dengan alasan kabu dinilai pandai dalam Memanipulasi pikiran Ana Dan sudah merencanakan penculikan sejak lama Bahkan dia sempat melakukan riset tentang keluarga Ana Dengan kesimpulan bahwa kabu dinilai Bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk Tahun 2018 Putusan yang awalnya dijadwalkan bulan Agustus Harus ditunda Setelah kabu mengidentifikasi dirinya Sebagai peri dari hutan Dan membuat suara-suara aneh di pengadilan Pada akhirnya ketuk palu di tahun yang sama Menyatakan kabu bersalah dan dihukum penjara sembilan tahun Kampus tempat dia kuliah juga mengambil angka tegas Dengan mencabut gelar sarjananya yang baru dia dapatkan beberapa bulan lalu